9 Artis Pindah Agama dan Jadi Mualaf Ini alasan mereka memeluk Islam. Islam sebagai agama yang membawa kedamaian diamini oleh sejumlah publik figur. Buktinya banyak dari mereka yang semula mengimani agama lain kini memutuskan untuk memeluk Islam atau menjadi mualaf. Mereka menjadi mualaf karena berbagai alasan. Ada yang mengikuti keyakinan pasangan hidup, ada pula yang mendapat hikmah di tengah perjalanan karir. Berikut deretan artis mualaf Indonesia. 1. Marsa Timothy Tahun 2012 menjadi titik balik kehidupan aktris Marsa Timothy. Dua bulan sebelum bersanding dengan Vino G. Bastian di pelaminan Marsa Timothy memutuskan berpindah keyakinan menjadi seorang muslim. Santer diisukan saat itu pemeran May Rose dalam film Surga yang tak dirindukan sekuel ketiga tersebut berpindah agama agar bisa bersanding dengan Vino di pelaminan. Namun, kabar itu dibantah keras. Marsa Timothy menyebutkan menjadi seorang muslim murni keinginan dan panggilan hati pribadinya. 2. Alice Norin Alice Norin memutuskan menjadi mualaf 13 tahun lalu mengikuti panggilan hatinya. Bagi ibu dua anak ini, hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain bukanlah hal baru. Keluarga besar Alice Norin memang terdiri dari berbagai latar belakang agama. Alice sudah mengenal Islam sejak kecil meskipun baru resmi memeluk agama tersebut saat berusia 20 tahun. 3. Roger dan Warta Roger dan Warta memiliki darah keturunan Tionghoa yang tidak identik dengan Islam. Dirinya memutuskan untuk menjadi mualaf pada 2018 sebelum melangsungkan pernikahan dengan Chud May Rizka. Sama seperti Marsa Timothy, Roger dan Warta membantah alasannya masuk Islam hanya karena ingin melancarkan pernikahannya dengan sang kekasih pujaan. Padahal sebelumnya kisah cinta mereka berdua tak berjalan mulus. Orang tua Chud May Rizka sempat tak merestui hubungan itu dan menjodohkan putrinya dengan pria lain. 4. Rebecca Reichman Penyanyi berdarah Belanda Indonesia, Rebecca Reichman, memutuskan menjadi mualaf pada 2009 lalu. Kisahnya menemukan Islam cukup spesial karena Rebecca memutuskan menjadi seorang muslim setelah mendengar lantunan ayat suci Al-Quran. Saat itu penyanyi yang pernah merilis album Kata Hati pada 2007 itu menghadiri peringatan 40 hari meninggalnya Andre Chilling, mantan drummer grup Ben Bunglor. Di sana dia mendengar lantunan ayat suci yang sangat merdu. Dari sana Rebecca semakin yakin untuk menjadi seorang muslim. 5. Soraya Larasati Artis Soraya Larasati menjadi mualaf pada tahun 2012. Wanita keturunan Batak, Sunda, dan Tionghoa ini berpindah keyakinan saat menjalin hubungan asmara dengan Doni Al-Madi. Di tahun yang sama, keduanya resmi menikah. Soraya dan Doni dikaruniai anak pertama bernama Dava dan Nendra Amaldi. Soraya kemudian memutuskan berhijab pada 2015. Kini Soraya makin jarang tampil di layar kaca. Dia memilih lebih fokus mengurus suami dan anaknya. 6. Marcel Siahaan Penyanyi Marcel Siahaan baru-baru ini mengaku pindah agama dan menjadi mualaf. Pelantun lagu Kirasa tersebut menyampaikan bahwa Islam memberikan kenyamanan dan membuatnya merasa menjadi seseorang yang lebih berguna. Menurutnya, Islam juga mengajarkan banyak hal dan mengajarkan untuk saling mengasihi. Perjalanan spiritual Marcel diceritakan di kanal Youtube Daniel Mananta. Marcel menceritakan ia beberapa kali pindah agama. Mulai dari agama Kristen, Buddha, sampai akhirnya mantap untuk memeluk agama Islam. Keputusannya menjadi seorang mualaf bukan satu hal yang diputuskan begitu saja. Marcel mengaku, bertemu Rima Melati membuat pandangannya terhadap semakin terbuka. Rima Melati sebagai sang istri mengajarkan banyak hal mengenai agama Islam. 7. Reza Rahadian Reza Rahadian baru-baru ini menceritakan kehidupan pribadinya yang selama ini jauh dari sorot media. Kepada Daniel Mananta, Reza mengungkap rahasia hidupnya, termasuk soal pindah agama dan menjadi mualaf. Dalam kanal Youtube Daniel Mananta Network, pria bernama lengkap Reza Rahadian Matulesi ini menceritakan masa kecilnya. Ia tumbuh di lingkungan keluarga dan masyarakat Nasrani. Ia kemudian pindah agama pada saat berumur 19 tahun. Saat ini, Reza Rahadian menjadi satu-satunya anggota keluarga yang memeluk Islam di keluarganya. Ibu dan adiknya tetap beragama Kristen. 8. Marcel Darwin Marcel Darwin memutuskan untuk beralih agama dari seorang Nasrani menjadi Muslim. Penuturan tersebut dikonfirmasi langsung oleh A. Reza, Ustaz yang mengislamkannya setelah Marcel menikah dengan Nabila pada Januari 2020 lalu. Sudah dua bulan yang lalu atau tiga bulan yang lalu gitu. Karena memang ayahnya juga kan Islam, kakaknya juga Muslim. Jadi, memang keluarga ini keluarga yang multi-agama, gitu, kata A. A. Reza dikutip dari hoax.id jaringan suara.com, Kamis tanggal 8 April 2021. Marcel juga banyak menimba ilmu agama dari Ustaz yang mengislamkannya, A. Reza. Setelah sang anak lahir, keinginan Marcel tak banyak yakni ingin anaknya paham agama. 9. Tere Tere pindah agama dari Kristen ke Islam. Selepas mantap menjadi Mualaf, Tere pun berganti nama menjadi Islami menjadi Anissa Teresia Ebena Ezeria. Sebelumnya dia terlahir dengan nama Teresia Ebena Ezeria Pardede. Kini Tere juga mengenakan hijab. Mengutip dari matamata.com, kabar hijrahnya baru ramai diketahui pada sekitar tahun 2018. Ternyata Tere sempat mengalami pergolakan dalam perjalanan spiritual hingga akhirnya memutuskan hijrah. Hal itu diungkapkan Tere lewat kanal Youtube Kisah Mualaf Dunia, Kisah para Pencari Kebenaran. Saya lahir di dunia ini dengan kondisi orang tua bukan Islam, orang tua saya Nasrani. Keluarga besar saya kebanyakan Katolik, tapi orang tua agamanya Kristen Protestan. Saya sekolah di Susteran Katolik, tapi ketika SMA dan kuliah saya di sekolah umum, ujarnya.